Benar sekali hari ini telah terjadi kecelakaan tragis ya, yang melibatkan artis Vanessa Angel, suaminya, dan tiga penumpang lainnya. Jadi kecelakaan ini terjadi di Tol Mojokerto Jombang, tepatnya di KM 672, dan saat ini polisi masih sedang melakukan identifikasi terhadap jenazah dan para korban lainnya. Lukman, apakah sudah bisa dipastikan bahwa korban meninggal dunia itu adalah Vanessa Angel dan suaminya, Febri? Ya, berdasarkan data sementara yang kita peroleh dari PJR tol di telantas Polna Jatim, mobil yang ditumpangi Vanessa Angel ini berwarna putih dan dalam kondisi ringsek di bagian depan dan belakang. Berdasarkan kartu identitas atau KTP yang ditemukan polisi di lokasi, korban diketahui atas nama Vanessa Azaniyah dan Febri Andriansah atau suaminya. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak kepolisian. Dan juga tiga penumpang lainnya, termasuk anak pasangan selebriti ini, juga digaparkan ikut dalam mobil ini. Ketika korban yang selamat ini, langsung dilarikan ke rumah sakit Kertosono untuk mendapatkan perawatan medis. Dari keterangan Kepala Satuan Dir, Direkturat Recerasi Lalu Luntas Polna Jatim, melalui pesan singkat WhatsApp. Nama-nama korban ini diantaranya adalah Febri Andriansah, Vanessa Azaliah, dengan alamat Jalan Diamon 1, Trip 71, Srengseng, Jakarta Barat. Sudah, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses identifikasi. Lukman, apakah Anda sudah mendapatkan keterangan dari polisi terkait dugaan penyebab kecelakaan? Karena ini yang kami dapatkan informasinya adalah kecelakaan tunggal. Apakah begitu? Betul? Ya, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab terjadinya kecelakaan. Namun, dilihat dari kondisi kendaraan yang riset di bagian samping dan depan, kemungkinan besar ini adalah kecelakaan tunggal. Dan dugaan kuat dikarenakan ada human error atau kesalahan mesin. Tapi, polisi masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Jadi, masih belum bisa memastikan apakah penyebabnya karena human error atau mesin. Tapi yang jelas, ini adalah kecelakaan tunggal. Seperti itu, Taufik, di masa. Ketiga korban luka dibawa ke rumah sakit mana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Ya, ketiga korban yang selamat ini, yang luka ini, itu masuk dalam rombongan mobil yang ditumpangi vanetan dengan suami. Salah satu korban itu diduga adalah anak dari pasangan selebriti ini. Dan Alhamdulillah, ketiga orang ini masih selamat dan sekarang dirawat di rumah sakit Kertosono, Jawa Timur, untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara jenazah Vanessa Angel dan suaminya, saat ini masih dalam proses penanganan dan perjalanan menuju ke rumah sakit Bayangkarapolda Jatim untuk dilakukan autopsi dan identifikasi terhadap kedua jenazah. Baik, baik. Lokman Rozak, kami masih tunggu perkembangan terbaru terkait kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel. Dan sebelumnya, terima kasih atas laporan Anda.